SIS Production Mempersembahkan Di sekolah tersebut ada pelajar yang bernama Siti, Sasha dan Ika. Mereka merupakan pelajar contoh di sekolah itu. Mereka terkenal dengan sikap suka membantu, saling menghormati, sopan santun dan baik hati. Hai, nama saya Libri Sasha Leda Tony. Saya berumur 15 tahun. Hai, nama saya Siti Norahaya. Saya berumur 15 tahun. Hai, nama saya Rukaya Idris. Saya berumur 15 tahun. Pada suatu hari, mereka bertiga pergi ke tentin sekolah dan mereka tersempak dengan seorang guru. Lalu, mereka menyapa guru tersebut. Selamat pagi, Cegu. Selamat pagi juga. Semasa Siti beratur untuk memilih makanan, Dia ternampak seorang pelajar yang duduk berseorangan di atas bangku sambil melihat Ika dan Sasha makan. Siti pun menuju ke arah pelajar itu dan bertanya, Awak sudah makan? Belum. Kenapa awak belum makan? Saya tidak mempunyai uang suatu untuk membeli makanan. Dan, Siti pun menghormati seorang pelajar yang lemak dan baki di kuliahnya tadi kepada pelajar itu. Pelajar itu berterima kasih kepada Siti dan merasa bangga dengan sikap Siti yang sangat baik hati. Lonceng pun berbunyi menandakan masa rehat telah pun tamat dan tiba masanya semua pelajar kembali masuk ke kelas. Siti dan Sasha masuk ke dalam kelas manakala Ika pula pergi ke tandas. Dalam perjalanan ke tandas, Ika terlihat seorang pelajar perempuan yang sedang menangis. Lalu, Ika pun lekas ke arah pelajar perempuan itu. Ika pun bertanya kepada pelajar itu sebab kenapa dia menangis. Hai adik, kenapa awak menangis? Saya ada masalah dalam pelajaran, Kak. Rupa-rupanya, pelajar perempuan itu mempunyai masalah dalam pelajaran. Lalu, Ika membawa pelajar itu kepada guru konseling. Selamat pagi, Cikgu. Maaf mengganggu. Boleh kami masuk? Selamat pagi juga. Tidak mengapa. Masuklah. Ada apa-apa masalah yang Cikgu boleh bantu? Tadi, semasa saya pergi ke tandas, saya terserempak dengan seorang pelajar yang sedang menangis. Dia memberitahu saya yang dia ada masalah dalam pelajaran. Sebelum Ika keluar dari bilik tersebut, guru konseling mengucapkan terima kasih atas sikapnya yang bertimbang rasa. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Cikgu. Pada petang hari, Siti, Syahsyah, dan Ika pergi bersiar-siar di taman permainan. Siti membawa Ika duduk rehat di bawah pokok yang renek, manakala Syahsyah pula meneruskan perjalanan sepanjang jalan. Tiba-tiba, Syahsyah terlihat dompet yang terjatuh dari pokok keluar seorang lelaki yang agak berusia. Lalu, Syahsyah mengambil dompet itu dan mengejar lelaki itu untuk mengembalikan dompet itu semula. Setelah Syahsyah mengembalikan dompet itu, Lelaki yang agak berusia itu memberi uang pengajaran sebagai tanda berterima kasih. Lalu, Syahsyah berkata, Tidak mengapa, saya tidak membantu. Kemudian, Lelaki itu berterima kasih atas sikap yang jujur dan ikhlas membantu. Terima kasih. Akhir sekali, pengajaran di setiap cerita ini ialah kita hendaklah sentiasa mengamalkan amalan berbudi bahasa dengan semua orang tanpa mengira batas agama ataupun bangsa. Dengan sikap inilah kita akan dipandang mulia sepanjang zaman. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!